GANJAR! 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 Oke, oke, bule giliran saya bicara sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila! Merdeka! Bismillah, 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 Alhamdulillah, Wasyukurillah, Walakala, Walakwata'illah, Bilah, Amabadu. Bapak-Ibu, tadi sudah banyak sekali sambutan yang diberikan. Hari ini saya merasa terhormat, hari ini tugas yang diberikan tidak mudah, dan hari ini kita berkumpul untuk bersatu bergotong royong memenangkan kontestasi itu nanti di 2024. Mas Swastiastu, terima kasih. Sudah mewakili Ibu Ketua Umum memberikan arahannya. Pak Mardiono dan seluruh jajaran P3, terima kasih. Berkenan hadir langsung dan kita tetanggaan di kantor DPP kita memang. Pak Mukoam yang mewakili Pak Olso dan seluruh jajaran kawan-kawan Partai Hanura yang kemarin habis menyelengkan acara di Semarang. Terima kasih. Mas Bas, Mas Kasih. Mas Bas ini nemenin saya di beberapa tempat, dan tentu saja seluruh yang hari ini hadir dari para relawan yang saya ingin mendengar suaranya. Saya ingin mendengar suaranya. Terima kasih. Saya lebih mantap lagi karena hadir para senior partai yang ada di sini, yang ada di fraksi, di DPR RI, di DPRD semuanya. Dan tentu saja saya bersama istri saya datang ke sini untuk berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Teman-teman, ada fenomena menarik dan dua kali pilpres kemarin. Ada komunikasi politik yang baru. Kalaulah kemudian calon presiden partai yang menentukan, maka suara didulang oleh keduanya. Siapa? Partai politik dan yang kedua adalah relawan. Hari ini kita sedang menunjukkan kepada publik bagaimana kolaborasi, bagaimana kerjasama, bagaimana saling menghormati itu dilakukan, karena kita punya cita-cita yang sama, menang. Kita punya cita-cita yang sama, menang. Maka rumah aspirasi ini bagian dari ikhtiar kita, bahwa kekuatan partai dan kekuatan relawan bisa bersatu, baik-baik saja, dan bisa bergotong royong untuk memenangkan itu semuanya. Bisa, bisa, dan bisa ditunjukkan itu. Maka dalam pertumbuhan demokrasi, perkembangan demokrasi kita, pada akhirnya tidak bisa dinafikan. Secara konstitusional partai yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk menentukan, tapi mendulang suara elektoral, relawan punya hak perindividu untuk bisa menentukan, mereka mengorganisasi diri, dan sudah ditunjukkan kemarin dalam dua kali pilpres terakhir. Saya titik pesan, sudah banyak yang diverifikasi, dan masih banyak yang belum diverifikasi. Pak Astol, Pak Madiono, Pak Mokowam, dan teman-teman, handphone saya hang. Setelah tanggal 21 April. Semua menyampaikan selamat, menyampaikan ucapan, dan akhirnya tidak bisa dibuka handphone saya. Sudah terlalu banyak. Maka Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Terima kasih, bahkan saya tidak tahu siapa yang memfasilitasi ini. Kemudian kita punya alamat di sini, bisa berkumpul di sini. Saya berharap betul, di dalam rumah ini nanti muncul pemikiran-pemikiran cerdas. Muncul strategi dan taktik yang hebat. Muncul diksi-diksi yang baik. Tidak membuli. Tidak hoax. Tidak menyerang individu. Tidak sara. Tidak memecah belah. Dan saya yakin, ruangan inilah yang akan bisa mendesain itu semua. Saya titip, Bapak Ibu. Saya titip. Betul-betul nanti dari para relawan berkumpul dengan partai asik-asik aja di dalam. Ada metode, ada metodologi, ada alat, ada data sains yang bisa kita supply. Kemudian mari kita duduk bersama. Dengan kemampuan dan kecerdasan yang kita miliki, insya Allah kita akan bisa melakukan itu dengan baik. Saya minta tolong. Betul-betul, dua hal yang akan kita tunjukkan nanti kepada publik. Apa yang menjadi program kita, dan itu didasarkan atas apa yang Bapak Ibu, teman-teman lihat dan dengar di dalam suara rakyat. Tampilkan di situ. Itulah yang akan kita respon menjadi program-program. Partai sudah menyiapkan, gabungan partai sudah menyiapkan, sudah kita uji kepada pakar. Tapi saya mau, masih akan ada suara yang kita dengar dari grassroots melalui para relawan. Saya kepinggir. Dua, dua. Ada swing voters. Suara yang bergeser-geser. Yang itu tentu saja punya potensi untuk kita ajak bicara. Maka tolong, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan mereka. Tapi ada suara yang sangat besar, yaitu pemilih pemula. Mereka adalah golongan yang masuk generasi Z. Mereka adalah para skaters. Mereka adalah youtuber. Mereka adalah kelompok yang suka coding. Dan mereka adalah pemotong rambut. Mereka yang berbisnis cuci sepatu. Mereka yang punya hobi dalam komunitas olahraga. Seperti lari. Seperti sepeda. Itulah generasi Z yang hari ini butuh mendapatkan tempat. Dan satu lagi. Mereka banyak berada di desa, tapi belum kita sentuh. Saya titik betul. Siapa kemudian berikutnya yang mesti kita lakukan untuk kita dekati, kita ajak bicara, untuk menyuarakan pikirannya adalah para perempuan dan perempuan muda yang ada di desa. Karena yang di kota semua relatif, accessible untuk semuanya. Saya titik. Dan tentu para penyandang disabilitas. Saya terharu beberapa hari lalu dari pangandaran penyandang disabilitas naik motor roda tiga sampai ke Puri Gedeh di rumah jabatan saya di Semarang. Dia hanya ingin menunjukkan dengan membawa satu kendang saja. Kemudian dengan karyanya dia tunjukkan dia ingin perform di depan saya. Terharu. Maka tolong perhatikan ini dan sekali lagi rumah inilah yang akan kita jadikan sebagai bentuk pemersatu. Seperti tadi Pak Mardiono sampaikan dan insya Allah kita bisa lakukan itu. Mari kita jemput kemenangan dengan elegan, dengan penuh adab dan kita tunjukkan demokratisasi yang ada di Indonesia itu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.